Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip, Bang PIN Dari kemarin tuh banyak yang komen, bahkan dari sebelum puasa Banyak yang bilang bahwa kalian minta gue buat bikin video tentang takjil Nah, cuman namanya gue mikir kayak apakah ada yang jual takjil Lagi kondisi pandemiknya begini, nah gue mau ngajakin temen-temen gue sih Kalau ada yang nonton video, review film, nah ini objeknya nih, ya kalau ngomong kebetaran Teman-teman gue, Billy disini, kita bakal keliling, bakal nyari takjil apa yang ada Kemarin sih gue liat, ada yang gue gak sih, ada yang butang Beberapa ya, tapi gak banyak ya, nanti kita cek aja yang ada apa, kita beli Gue gak tau beli apaan aja sih, mungkin nanti akan gue update lagi Kalau gue mau beli takjil, tapi jangan lupa liat tombol subscribe, klik tombol lonceng Supaya kalian gak ketinggalan kalau gue bisa pulang video Jadi, kita onduin dulu sama temen-temen gue, let's go Kita lagi mau onduin cek tajil, abak-abak Kita gak tau yang beli apa, tungguin aja ya Gue mau beli apa, gue mau beli bang Mau beli apa lu? Martabaknya tuh lu orang tahu tuh Tahu deh, kok mau pastel kok? Gue mau ini Tahu tapi bukan tulang Iya, teman aja Gue itu aja bang, apa ya, martabak satu, pastel satu nih Kalau pastel kok mau beli banyak Maksudnya makannya kayak gumbu kacang ya Gumbu kacang ambil, gumbu kacang Gumbu kacang ambil sendiri tuh Kalau gitu saya buat tupperware, Bu Iya, buat makan Iya, lo, panjang, tanda saja Oke, nih, kita belanja, lihat nih BPP total, gak tau ya Kalau aku mau di sini, boleh di sana aja Caranya Kita totalnya BPAG Ini BPAG totalnya Maksudnya 6, martabaknya... 3, martabaknya 3 Ya, aku lagi aja jadi uang Oh, iya Dibuletin ya? Iya Keren, gak makan awas ya? Ambil, bang? Rada banyakan sih Dua aja Oh, ada plastiknya, no? Dua Oh, yaudah Kalau ada yang akan ada kolaknya, Bu Apa? Kolak? Apa? 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 Kok panjang Cina mau dong, Bu? Mau, Bapak? Mau Bisa lah Setelah, kakak Sip Terima kasih Kita beli pacar Cina sama beli pastel Banyak Kita udah beli nih Kita masukin dulu Gue mau ke tempat yang selanjutnya ya, Bapak Di mana sih? Gak tau mau beli apa dulu nih Di sana ya? Di sana ya? Di sana dekat ke pobensin Di sana ke pobensin? Iya Oke, let's go Kita beli bensin Iya, beli bensin Campur teh Kita lanjut yang kedua Beli minuman Wah, lemanti cakep nih Lu berapaan, Bang? Ini siapa Ini siapa Ini siapa Hatunya 5 ribuan Ini ada, ini apa sih? Ini es buah, Bang ya? Ini es buah Es buah Ini sama Memanti Ini, Campur Gila Cincau Iya Cuman, kalau gue lebih sukanya, lemanti Lu apa, Bapak? Kalau saya, es buahnya, Bang Tapi esnya dikit aja ya Es buah, satu lagi, tapi esnya dikit aja Gila, di Indonesia ada minum gocengan sih, es buahnya Iya, iya, iya Satuin aja gitu Satuin Nanti kita lanjut lagi, ke tempat selanjutnya Gue nggak ternyata beli apa sih Duitan aja, let's go Sampai 2 ribu Gorengannya berapaan, Bu? 2 ribu 2 ribu? Ada yang 2 ribu, 3 ribu Lontongnya 2 ribuan, ini ada yang 2 ribu dan 3 ribu riso lagi Mau kok, lontong kok Lontongnya 3 ribu Bilih, Bilih, lu enggak, Bang? Lontong? Risolnya, iya Risol sama bakuan aja Bawannya 2 Bakuan itu 1 Gue lontong aja, Bang Ada saus kacangnya kan? Kacang? Saus kacang, iya Lontongnya nggak pasang ya? Lontongnya Tiga kali, empat Empat 14, 14, 15, 19, 23 23, 23, 25 Ini tangguh, sampai tempe Ayo deh Makasih Bu ya Iya, nggak kesalah, Mak Sekarang kita balik ya? Ya balik, kita balik ke rumah Nunggu Buka Posa Tidak Ini gue beli Pastel 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 matabak banyak banget nih Pada request soalnya Tapi yang paling gue tunggu selalu ini sih Minuman-minuman gini Kadang tuh kalo hari biasa tuh abangnya nggak dagang biasanya Gue apa dagang aja gak? Gak tau sih gue Gak tau ya, karena selama gue lewat situ Gak pernah ada abang yang jual minuman gitu Cuma kalo di puasa memang dia jual minuman disitu Lalu Oh ini Ini pacar Cina Ini lontong Risol Mbak Wan Tadi lu mesen ini ya? Tau ya? Eh Tau Pak Tempe sih tadi gue mesen Tau ya? Tau isi ya? Tau isi ada Mbak Awan, ada Risol Atau Lontong Ini jam berapa buka puasa, Mbak? 17.50 17.50 Ini sekitar 6 sampai 7 menit lagi Nanti kita bakal buka puasa bersama Mbak Sampai ketemu nanti Nah, kita udah buka puasa Lu udah buka puasa, Mbak? Udah Udah Lu mau coba yang mali lu? Pertama ku Lu? Bebas? Pastel Pastel Lanjut Ini pastel Favorit gue Kalau di rumah gue tuh ada 2 penjual yang enak Ada yang harganya Rp2.000, ini harganya Rp2.500 Sebetulnya Rp2.000 lebih enak, Bil Cuma ini kita terlalu kelamaan Tapi tebak-tebakkan nih isinya apaan nih Surprise nih kadang-kadang nih, beli pastel gini Iya Buka dulu Gapan gitu Tura Pecah anjir Iya Saunya itu gue tutup lagi Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Ini digigit apa yang ditutup? Gigit lah Oh gigit Lu makan tukasnya nanti makan nasi uduk Coba ini Coba ini Enak sih Hmm Hmm Wartel, cahat nih bang Lu ngarepin apa mau gara-gara jadi Gak, cuman ini waternya banyak banget sumpah Waternya banyak banget tuh Siap taro Gitu Nah dia itu gak ada ininya Wartel semua ya kan Gak pakai telur, Bil Coba kita pakai ini Tambel kudu, men Cuman sambelnya cahat banget anjing, cikolek Atau sibunya bilang boleh ngambil aja ya Ambil sendiri Enggak, gue gak sama kita tambel Tapi lumayan lah sambelnya Enak banget Enak Untung harganya 2 tengah, berdua kayaknya Oke oke Udah itu masih crispy ya kan Kadang-kadang ada yang gorengnya dari Subuh 2 hari Gigitnya maraton ya kan Sepuluh menit gak keluar keluar tuh Alut banget ya Alut banget Tapi ini bagus nih Crispy Masih baru berarti ya Tapi muridnya dibanding disini Tapi muridnya agak manis ya Hmm Senyum kalau bikinnya No Bikinnya agak senyum Ibunya sampe mata mencium Manis Kalo gak dia gak ngeratain, lagi puas lah kan Jadi gak tau dari pas payblok Ini sih cakep banget nih Boy Nah lo katanya yang ditambahin tabak tuh Enggak Mereka mata bak siapa ya? Gue Oh lo, berarti lo kemana matabak Saya matabak isinya tahu Iya gue kurang tuh kabil kalo tahu Soalnya gak, gue kalo matabak tahu pengalaman gue Kalo tahunya kurang bagus Agak asem men Mau lagi Iya lah lo makan Lo kan yang minta Iya makanya kan tes dulu Iya tes dulu Pastelnya sih 10 out of 10 Nilainya 10 Iya remuk nih paselnya Kan udang juga apa Iya remuk Tuh Udah gitu isinya gak bihun kan biasanya isinya bihun tuh Ngeselin Yang isinya bihun ngeselin tuh Iya Udah ambil matabak Mereka minta matabak tuh Tapi nih ada banyak matabaknya Mesin siapa aja? Bapak? Coba ya Coba ya Coba ya Coba ya Asam gak? Enggak Enggak Karena sih kurangnya itu doang Kurang anget Iya jadi dia punya tepungnya agak alat banget ya Iya Berarti tuh dia gorengnya tadi subuh tuh ya Sebelum sahur tuh Enggak punya gurih mah di plastik Oh pake pasir ini jaring men Bagus Bagus Enggak tapi rasanya dalemnya gurih Serius Kalo murid lo Oke gak? Oke tapi lebih oke yang di rumah gue Oh lah dalam-dalam di rumah lo Tapi bukan pas bawang kuasa Temenin nasi wudu kalo pagi Oh Isinya tahu apa telah? Isinya tahu juga Cuman lebih gurih loh Oh Ada banyak daun bawangnya gitu Daun bawangnya sama dipunya Kadang-kadang pake kol gitu ya Eh Enggak dong Daun bawang doang Padahal ada Kayak daging-daging kecil dikit Tapi gak banyak Ala-ala Ala-ala doang buat syarat Jadi kalo ditanya isinya kan daging Daging Dagingnya cuma dikit doang Daging Eh guys by the way kita mau bikin podcast nanti Namanya adalah Polemic Podcast lewat mikrolet Tungguin aja secepatnya kita bikin nanti Oke Bungkus pertama aman Meritulah nilainya berapa nilainya? Pastel Pastelnya sih bagus banget 10 Untuk ukuran pastel Pastelnya nih enak cia abang Nah gue 8 dari 10 Minusnya pertama Udah kurang anget sih Kedua Gue sebetulnya suka pastel Ada telur rebusnya men Iya tau gue Cakep tuh Kalo lu berapa? Pastelnya? Kalo gue 7,5 Matabaknya? Matabaknya.. Sama 7,5 juga Ada masukan gak? Kalo banyak wortel sih kata gue Sama manis gue kurang suka Oh pastelnya Buat pastel ya Kalo buat ini ya itu Kurang crispy Kurang anget kurang crispy Oke Ini pastel kedua isinya ada bakwan Punya babak Ada risol Ya Gue gak besin bakwan Nah Gila Risol siapa ya? Tau isi siapa ya? Risol gue juga Tau isi? Tau isi? Itu lu Biar genepin harganya Oh iya Karena gue pikir tadi risolnya 2.000 Lu sang gak Jadi ambil deh Gue kenyal nih Hah? Sepik lu Yang merah lu Lu kan gue pray kalo makan Ini paling tinggal Iya Coba liat nih isinya apa nih Hehehe Ya kan? Wah Wih ada telurnya gila Enggak gila Itu bukan ya? Ini kulitnya tebel Wartel sama bihun Berapa tadi? Ganteng doang Ganteng doang Ganteng doang Ganteng doang Ini tempat yang beda apa yang sama sih? Beda ya? Beda Beda Dua setengah Oke lah Tapi masih kalah Di rumah gue ada yang lebih enak Oh iya? Jagoan gue lah Isinya kentang, wortel Ada daging ayam suir-suir dikit Wah cakep dong Terus pake susu juga Wah enak banget Berapa duit? Wah gue lupa harganya Ada yang gak goceng? Enggak? Kayaknya gocengan gitu Agak Tapi kan sama-sama risol Udah gitu risolnya crispy dong Oh gitu Kalo ini kan lembek nih Oke Berapa yang buat lo nyelayabil? Ya 70 lah Not bad lah Not bad lah Kalo gue risolnya 7,5 Gue suka kulitnya Kulitnya lembut Terus tebel gitu Terus kulitnya gurih men Mantep ya Kulitnya sih oke lah Padet banget gitu Oke Itu makanan yang kedua Dari tempat yang kedua Kita bakalan lanjut ke lontong Gue gak misalkan lontong sih Lu masih lontong gak tadi? Yaudah makan aja gak apa-apa Jadi lontongnya kita beli banyak Ketika ada request soalnya Cuma gue gak tau Lu makan Lu bilang gue mau lontong dong Ini dia makan nih Coba banyak banget Gak apa lah Gak apa lah Gak apa lah Kan lagi banyaknya kesusahan makan Gupare guys Dikasih tau Digulangin lah lagi Nih ambil nih Atoh Gak ambil atuh Ini isinya sama semua Isinya adalah wortel Sama ketang Emang lu langsung aja nanya? Nanya gue Gue pikir tuh biasanya ada isinya oncom kan? Nanti Gue suka Belum diambil ya Ini makan Banyaknya susah Banyaknya susah Makan aja Higienis bang Mesti higienis juga Lagi kayak gini Boy Higienis tapi boangnya disini Ini gak perlu dibuang Makan aja gak pake Ini sih Gureng kayak gini Wartelnya sih Doi Emang lagi ke jaman krisis sih ya Kayaknya di lontong jaman krisis Kayaknya di lontong jaman krisis Berapa dulu tuh? Dua setengah Dua setengah Dua setengah Dua ribu Hah? Dua ribu Dua ribu Dua ribu Lu wortel doang tuh isinya itu Iya Kayaknya Kecewa sih Cuma habisin aja ya kan Dia beli Enggap gue Kok berapa ya? Nilainnya ya Hmm Lima empat tanjing kau Duh ngomongin waktu Gue Lima dari sepuluh deh Dan dia punya tekstur nasinya juga agak keras ya Gak lembut gitu maksudnya Teraskin kayaknya Cuma beras bulok Beras bulok Beras bulok Beras bulok gitu Beras bulok gitu Gua kasihin namanya deh Kasihan ya Sini parang Kalo jujur boleh jujur apa ya? Dua 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 Jawa tinggai 2 ke 6 los Gue kalo ngasih nilai Kesian gitu Jadi itu beberapa makan yang udah kita makan Paling kita mau nyantai dulu ya Bapak juga pengen makan ya Kita nanti Paling kita mau nyobain minuman ya Gue udah nyoba minuman ya sih Tinggal kalian nih Kita mau nyoba Capucino Cincau sama S2 S2 Ayo bak buka pak Ya mau ngambil piring dulu gua Oh lu mau makan paki piring ya? Iya Guys ada yang nonton video Marco ga? Jangan dong anjing Coba kalian komen di bawah kalo ada yang komen lebih dari 20 orang Kita upload videonya nih Jangan dong Ya Allah bang Oke Biar lu deh minum Bile Ini cobain dulu nih Gimana itu? Cobain dong Sog gimme kalo udah di minum dah kapa Ini coba nih lu minum Bile Tapi minuman Ini Capucino Cincau Gimana ya menurut lu jangan agak goceng tuh? Ini gak ada rasa Capucino nya sama sekali nih gua Cuma Cincau nya doang yang berasa Tambangnya simpel ntar kalo temu Udah murah gak enak lu Goceng ya? Goceng Ini kan namanya Capucino Cincau Berarti ada rasa Capucino nya dong Semestinya Semestinya Gue tadi lemon tea ini Goceng Menurut gua 6 dah Karena menurut gua lebih enak daripada ini Cuma tempatnya agak jauh tadi Kalo lu Coba ini Kan aja udah minum Aduh Hmm Aku tau ini susunya apa Apa? Kamu bilang apa? Gak 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 Kurang sih kata gue Ngomongnya sahabat dong Gak kurang sih kata gue Kalo Untuk harga goceng Ada buahnya kayak gini Buahnya apa itu? Buahnya nih ada melon Ada semangka Ada papaya Kayaknya nih Tapi perbanyakan jelly Jelly-jelly gitu Jelly-jelly yang Kotongan Kotongan yang bening ya? Ada sepasi juga kok? Ya Lumayan lah untuk harga goceng Tapi kalo buat Bukal puasa Minum-minum goceng sih oke lah Seger gitu lah Seger lah Seger lah Iya perlu pas dahaga lah Nah untuk makanan Menurut gua yang paling enak yang mana? Menurut gua pastel sih Pastelnya juara sih The best ya? Pastel Pastel Matabak ya? Pastel atau tabak? Udah itu pastelnya juga Biasanya kalo pastel tuh kan Kempes tuh Dia ngisinya bebek gitu Bebek Gimana sih kok ngoboknya? Gimana gitu? Gimana gitu? Berisi ya kan? Pokoknya Itu sekian video Itu sekian video Sekian video gua nyobain Makanan Tajil buka puasa Buat temen-temen komen di bawah Mereka kalian kalo tajil tuh enaknya makan apa? Kalo gua sih Kadang ga puasa juga ya Tapi kalo lagi buka puasa yang biasa paling gua cari tuh Pastel sama lemon tea biasanya Jadi Thank you temen-temen Udah temen-temen udah selesai Silahkan di follow Instagramnya Marco dimana ko? Itu apa ya? Ma.. Komarco Nanti ditulis sebelah sini ya Kalo lu Dia di Ferdinand Boleh tadi ditulis juga Silahkan di follow karena Mereka punya kehidupan yang sangat Berfaedah Hahaha Yang sangat berfaedah Iya iya Pokoknya sekian video kali ini Jangan lupa diketomong like Gunakan kondok komen lebih lagi Jangan cuma buat nge-hite atau nge-tengan doang Dan pastikan Beli tombol subscribe, beli tombol lonceng Sampai kalian gak ketinggalan Kumpul-kumpul video Sampai ketemu di video maka selanjutnya Jangan lupa bahas Stay Positive, Stay Awesome Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax